Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kali ini saya berikan tutorial Pasang Gcam Versi Nikita 74 Di Realme C3 ya guys Sekarang ini Langsung saja Kita masuk ke Website Gcam Resmi ini ya guys Nanti download yang ini ya guys Nomor 2 dari atas 74 versi 13 Nanti untuk yang dipilih Yang versi Gcam Ini ya guys Nomor 2 ini Download Oke Setelah download nanti untuk config nya Realme C3 saya letakkan di bawah Deskripsi video Ini adalah Gcam Versi 74 104 versi 13 terbaru Buat Realme C3 Karena dari kemarin Banyak yang Minta katanya Suruh buatin Gcam yang terbaru Buat Realme C3 Langsung saja Ini kita install Pakai App clone Ini sekalian Saya kasih tau App clone terbaru Buat Android Silahkan nanti dicoba Langsung saja Kita pilih Siapa yang atas Yang atas Kita pilih Gcam Nikita Yang basi Yang ini saya sudah download Ini kita ganti 2 Terus ini Kita ganti M M M GC Nikita 74 Versi 1 3 Ikonnya kita buat Hijau Kemudian Yang perlu Diganti lagi Ini ya guys Nanti Yang belum ada Gcam Langsung Di install Tidak usah Pakai Lewat Cloning Tapi Langsung Di install Langsung Tidak Tidak Karena Ini Biar Tidak Crash Dengan Gcam Bulkin Versi 16 Biasanya Kan Pakai Bulkin Versi 16 Kalau Di HP Realme C3 Setelah Kita aktifkan Skip Natif Ini Wajib Kemudian Manifest Resource Option Disini Ada Versi Namanya 74 104 Ini Kita tulis G Clone 74 104 Setelah Selesai Langsung Saja Di Cloning Ini Sudah Proses Cloning Sudah Selesai Untuk HP Cloning Cloning Nanti Saya Ratakan Buah Discus Video Nanti Buat Yang Pemula Tidak Perlu Di Cloning Langsung Saja Di Install Tanpa Di Cloning Karena Game Ini Sangat Bagus Buat Realme C3 Silahkan Dicoba Di Install Tidak 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 setelah selesai kemudian kita buka gigamnya kemudian kita masuk ke setelan kita cek dulu untuk versi gigamnya sudah berhasil versi 7.4.104 tadi buildnya dibuat yang 104 tidak salah ini versinya 1.3 gigam ini kita 7.4 versi 1.3 buat realme C3 kemudian sekarang kita masuk ke TKT slo ke bawah dan ada config disini disini kita save kita tulis di 1.2.3 setelah selesai kita masuk ke kita ambil confignya yang tadi sudah dibuat yang tadi sudah didownload khusus buat realme C3 yang ini kita ya guys ini kita copy confignya ke folder gigam kemudian config 7 paste disini setelah selesai kita buka lagi ini kitanya kita ketuk 2 kali kita pilih config yang tadi realme C3 gigam 74 yang mudah sekarang silahkan dicoba buat foto kalau perlu diaktifkan mode astropologinya yang 8 saja kalau buat kalau kita pakai tripod tapi kalau tidak pakai tripod tidak usah diaktifkan kalau nanti ada for close wajar karena game ini game agak berat jadi kalau ada for close nya wajar sebentar karena ini cloning seharusnya tidak perlu di cloning kalau memang nanti sulit dihapus data dulu karena kalau yang tidak cloning tidak usah biasanya kalau game cloning itu biasanya ya begini kalau cloning kurang maksimal nanti ya begini selamat menikmati 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 dan hasilnya mantap guys lagi difokus lagi wow hasilnya mantap guys silahkan dicoba kalau hasil croning itu biasanya begini guys kadang macet kadang eh enggak langsung bisa dicebret wajar karena ya namanya juga ke cloning begini lalu game nya cloning ya wajar memang kalau hasilnya cloning itu enggak enggak bisa seperti yang seperti ini guys hasilnya untuk yang depannya bagus cerah untuk yang belakang kita coba lagi sekarang kita menggunakan mode macronya ini pakai versi pakai astro kalau bisa pakai tripod biar hasilnya bagus kalau enggak pakai tripod nanti hasilnya adang blur guys nah begini guys kalau gigam cloning itu biasanya begini guys adang focus-focus gitu kurang maksimal hasilnya kita matikan aja untuk mode astro nya kalau disentuh fokusnya langsung langsung keluar sebenarnya ini sudah cepat guys cuma sabar ini sudah proses ini kalau kita coba lagi buat foto selfie ke atas wow buat selfie hasilnya mantap yang pasti nanti kalau buat belakang pasti akan lebih bagus lagi wow hasilnya mantap ini sangat jernih silahkan dicoba semoga buat MC3 bisa maksimal bisa menjadikan yang terbaik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh